Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 22 Agustus 2022 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Masmur dilantunkan oleh Sekolastika Titik, dan Renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah roh kudus yang kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan rohnya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Thessalonika Bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 11b sampai dengan ayat 12 Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius Kepada Jemaat orang Thessalonika yang ada dalam Allah Bapak kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kalian Dan memang patutlah demikian karena iman-Mu semakin bertambah dan kasih-Mu satu sama lain semakin kuat Kami sendiri membanggakan kalian dihadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan dan iman-Mu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian derita Semuanya itu merupakan bukti bahwa penghakiman Allah itu adil sebab kalian dinyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah Demi kerajaan itulah kalian sekarang menderita Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kalian dan kalian dalam Dia sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus Demikianlah sabda Tuhan Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib Di antara segala bangsa Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Menyanyilah 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 bagi Tuhan Segala bangsa Kubarkanlah dari hari ke hari Keselamatan yang datang daripadanya Ceritakanlah kemuliaannya Di antara bangsa-bangsa Kisahkanlah karya-karya yang ajaib Di antara segala suku Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib Di antara segala bangsa Sebab maha besarlah Tuhan Dan sangat terpuji Ia lebih dasyat daripada segala dewata Sebab segala para bangsa Adalah hampa Tetapi Tuhan Dialah yang menjadikan langit Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib Di antara segala bangsa Terima kasih telah menonton! Domba-domba ku mendengar suaraku Sabda Tuhan Aku mengenal mereka Dan mereka mengenal aku Alleluia 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 Inilah Injil suci menurut Matius Bab 23 Ayat 13 Sampai dengan ayat 22 Pada suatu hari Yesus berkata kepada Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Celakalah kalian Hai kalian orang-orang Munafik Karena kalian menutup pintu kerajaan surga Di depan orang Sebab kalian sendiri tidak masuk Dan kalian merintangi mereka Yang berusaha masuk Celakalah kalian Hai ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Hai kalian orang-orang Munafik Sebab kalian menelan rumah janda-janda Sementara mengelabui indera orang Dengan doa yang panjang-panjang Sebab itu Kalian pasti akan menerima hukuman Yang lebih berat Celakalah kalian Hai ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Hai kalian orang-orang Munafik Sebab kalian mengarungi lautan Dan menjelajah daratan Untuk menobatkan satu orang saja Menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kalian menjadikan dia orang neraka Dan yang dua kali lebih jahat Daripada kalian sendiri Celakalah kalian Hai pemimpin-pemimpin buta Yang berkata Bila bersumpah demi bait suci Sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi emas bait suci Sumpah itu mengikat Hai kalian orang-orang bodoh Dan orang-orang buta Manakah yang lebih penting Emas atau bait suci Yang menguduskan emas itu Dan kalian berkata Bila bersumpah demi mesbah Sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi persembahan Yang ada di atasnya Sumpah itu mengikat Hai kalian orang-orang buta Manakah yang lebih penting Persembahan atau mesbah Yang menguduskan persembahan itu Karena itu barang siapa bersumpah Bersumpah demi mesbah Ia bersumpah demi mesbah Dan juga demi segala sesuatu Yang terletak di atasnya Dan barang siapa bersumpah demi bait suci Ia bersumpah demi bait suci Dan juga demi dia yang diam di situ Dan barang siapa bersumpah demi surga Ia bersumpah demi tahta Allah Dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya Demikianlah sabda Tuhan Saling menguatkan dan penuh kejujuran Dalam penderitaan Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto Bapak Ibu Rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Salam sejahtera untuk kita semua Suatu hari di bulan Juli tahun 2000 Sharon Everett Seorang istri dan ibu Berusia 51 tahun dari Fort Thomas, Kentucky Sedang dalam perjalanan pulang Dari toko Kelontong Menuju rumahnya Tanpa diketahui Sharon Bahan kimia kolam renang Di tas belanja di belakang kursi pengemudi Telah bocor ke produk lain Yang dibawanya pulang Dan perlahan menimbulkan reaksi kimia Saat dia berbelok ke jalan masuk rumahnya Bagian dalam mobilnya Meledak dan dipenuhi api Pada saat petugas pemadam kebakaran Mengeluarkannya dari mobil Hampir 60% tubuh Sharon Ditutupi dengan luka bakar tingkat 3 Telinga, kelopak mata, bibir, hidung, dan rambutnya hancur Sharon tidak ingat apinya Tetapi suaminya dan lima anaknya yang sudah dewasa Masih dapat mengingat masa lima bulan koma Yang disebabkan oleh pengobatan Dengan menggunakan bahan narkoba Dan juga mengingat Betapa luar biasanya secara emosional Ketika merawatnya sampai akhirnya dia pulang 7 bulan kemudian Melalui itu semua Sharon tetap kuat dan tidak mengeluh Dia mendapat dukungan penuh kasih Dari keluarga dan komunitasnya Tapi tetap saja Seperti yang dijelaskan putrinya Kathy Anda perasaan sangat tidak berdaya Seolah satu-satunya yang pernah mengalami Cedera traumatis ini Sharon adalah seorang wanita yang luar biasa Di tengah malapetaka yang dialaminya Ia tetap kuat menghadapi Bahkan akhirnya menjadi seorang konseler Yang mendampingi korban luka bakar Agar kuat dalam melewati dampak psikologis Dari malapetaka yang dihadapinya Kisah Sharon adalah kisah nyata di masa kini Tentang seseorang yang berpikir positif Saat melalui penderitaan yang dialaminya Daripada merenungi atau tenggelam Dalam penyesalan terhadap kisah Pengalaman hidupnya yang tidak baik Sharon dapat keluar dari beban hidupnya Berkat dukungan penuh kasih yang didapatnya Dari orang-orang dekatnya Sharon telah menjadi contoh bagi orang lain Karena pernah mengalami penderitaan yang sama Dengan mereka yang didampinginya Bapak ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Hal yang berharga dari kisah Sharon diatas Yaitu adanya dukungan yang penuh kasih Memampukan seseorang melewati beban hidupnya Membantunya keluar dari beban dan bukan malah menghancurkannya Kisah ini sejalan dengan semangat yang kita dapatkan Dalam bacaan pertama hari ini Yaitu betapa kuatnya jemaat Thessalonica Menghadapi penderitaan dan penganiayaan Yang ternyata salah satunya Adalah unsur saling mendukung dan menguatkan dengan penuh kasih diantara jemaat Sehingga mereka menjadi komunitas jemaat yang mengagumkan Sekaligus pada saat yang sama Kitab Injil menjelaskan tentang sifat-sifat yang tidak baik Dari para ahli alhi Taurat Yaitu justru memberi beban kepada orang lain Maka menjadi mudah untuk dilihat Bacaan pertama berbicara tentang sifat-sifat positif Yang menguatkan iman Sementara bacaan Injil menjelaskan tentang sifat-sifat negatif Yang sebaiknya kita hindari Bapak ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Dalam mempertahankan iman Kita tidak selalu beruntung Mungkin saja ada masa-masa dimana kita Justru harus menghadapi Orang-orang yang menimbulkan penderitaan bagi kita Melalui hinaan Caci maki Fitnah Dan lain-lain Di sini Baik bacaan kitab suci maupun kisah di atas Menerangkan tentang pentingnya kita Untuk saling menguatkan dalam penderitaan Agar hal ini dapat terjadi Amat dibutuhkan adanya Kejujuran Keterbukaan Saling menerima dan saling mendukung dalam komunitas Dengan tetap menghindari sikap Saling menghakimi Atau mencelah Di samping itu Segala sifat menafik Dan mementingkan diri sendiri Perlu untuk dihindari Bapak ibu Rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Mari kita renungkan benang merah bacaan hari ini Dengan dilandasi kejujuran Dari hati Tanpa adanya kemunyafikan Yang memanfaatkan hukum dan aturan Untuk menyiksa Atau membuat orang lain menderita Atau justru membuat orang lain menjadi jahat Walaupun harus mengalami derita Karena penganiayaan dan penindasan Tetapi karena iman yang semakin bertambah Dan kasih yang semakin kuat Akan menemukan rasa syukur yang mendalam Karena Tuhan akan menyatakan kita Layak menjadi warga Kerajaan Allah Marilah Kita berdoa Tuhan Allahku Engkau pernah berkata Marilah datang kepadaku Engkau yang letih lesu dan berbeban berat Kini aku hadir di hadapanmu Membawa segala pergunatan batin Keluh kesah Dan kekhawatiran kami Dalam menjalani hidup kami ini Kami datang dengan satu harapan besar Engkau akan menghibur kami Dan menguatkan kami Menghadapi persoalan-persoalan kami Kami pun juga berharap Jika engkau berkenan Kami ingin kau bentuk menjadi orang-orang Yang bisa memberi kelegaan Dan menguatkan saudara-saudari kami Dalam kasih Kami Memang manusia biasa ya Tuhan Sehingga kami ingin hadir di hadapanmu Dan memohon sedikit pertolonganmu Setidaknya agar kami kuat Menjalani hidup ini Dan mempertahankan iman kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!